Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di media kreativitas Sekaranya kita akan membuat tekstur lampu atau membuat teksturnya lampu dalamnya lampu yang nyala kemarin kan kita sudah membuat thumblaps nya membuat lampu ini videonya disini nah sekarang kita akan membuat teksturnya kita akan membuat yang dalamnya itu yang menyala kita akan membuat tutorial teman-teman hari ini pertama-tama disini ada default cube pertama-tama kita hapus default cube nya lalu shift A, cube lagi lalu di skill sedikit lalu kita akan sebelum itu kita membuat tekstur lampu nya ini anggap aja ini bentuknya lampu dalamnya karena ini kita akan hanya membuat teksturnya saja jadi kita akan memakai cube aja pertama-tama kita akan bedakan atau pisahkan dulu teksturnya antara tekstur yang nyala sama tekstur kacanya sendiri jadi gimana jadi tipnya ini tinggal di copy copy nya itu pakai CD oke langsung ditumpu aja kita masuk ke dalam add modifier terus solidify kemudian ditebulin sedikit lalu supaya tidak mengganggu kita hide aja nah lalu kita akan teksturnya lalu masuk ke dalam edit node eh node editor lalu habis itu kita akan X lalu kita kita akan ambil emission emission lalu color ram add lalu kita akan ambil color ram black body matte dan juga gradient pertama-tama kita akan masukkan emission ke dalam volume lalu kita akan masukkan eh eh kita akan masukkan color ram ke dalam string nya kita akan masukkan color nya ke dalam string lalu kita akan masukkan kita akan masukkan ini ke dalam eh maksudnya kita akan masukkan gradient nya ke dalam vektor ini lalu kita akan ctrl ctrl dan juga jangan lupa ini add nya atau matte nya kita akan masukkan ke lalu jangan lupa diganti juga menjadi multiply oke setelah itu oh dan juga ini jangan lupa diganti teman-teman diganti yang ini dari pekal nah supaya supaya kita lihat teksturnya gimana modern nya kita akan ntar ini wajib supaya untuk lihat maksudnya review nah kan ini untuk render preview untuk preview saja jadi kita akan kecilkan semua sample nya anggap saja ini kasih tiga aja supaya cepat hmm lalu geometri bukan lightpath lightpath nya digergin semua digergin semua aja kan untuk preview nah kalau misalnya mau mau render lagi nanti bisa juga itu lagi oke ya ini juga ini matikan aja untuk hi hi nah huh ya dan juga teksturnya ini eh teksturnya ini di control t di gradient ini skill nya itu dan juga location nya harus diganti hanya dua itu aja biasanya location itu setengah dari skill nya jadi misalnya ini skill nya 2 2 2 n ntar kita kasih kasih 2 2 gini ya teman teman 2 nah 2 seperti itu oke 2 lalu location nya kita akan kasih minus 1 dan juga jangan lupa sambil di preview oke oke setelah itu jadi location nya ini pasti setengah dari skill nya jadi ini minus 1 semua location minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 selanjutnya juga minus 1 nah setiap 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 jadi teksturing tengahnya jadi kayak apa namanya lampu dan juga ini kan warna putih kalian kalau ganti warna ini kan biasanya color nya diganti-ganti itu hal yang kurang baik karena jadinya warnanya kurang realistik jadi kita akan dikasih black body saja supaya warnanya bisa jadi lebih realistik oke hmm kita akan kasih agak warna oran-oran kuning gitu berarti 4000 oke 4 4000 oke masuk color ya tada lalu yang ini ini sudah surface saja dari dalam nah tadi fungsinya yang saya copy ntar kemana di alpha nah yang saya copy tadi ini fungsinya buat jadiin kacanya jadi transmission sudah jadi kaca lalu ragnosnya juga jangan lupa nanti-nanti dinulin buat kaca tadaa bila warnanya kurang bagus ya pasti karena belum dikasih lampu kita akan kasih sana supaya terang jadi seperti tekstur lampu yang kemarin membuat tekstur lampu yang modal seperti ini dengan cepat oke lalu ini kita akan kelihatan ini di maen semua nah yeay oke ya dia tadi adalah tips dan trik tutorial membuat tekstur dalamnya lampu atau dalamnya lampu tekstur tekstur untuk membuat dalamnya lampu lah supaya menyala gitu itu adalah tekstur tutorial jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tolong subscribe dan like sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati